bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak sehat semua ya Alhamdulillah baik silahkan anak-anak mengisi presensi di link yang sudah buku-buru kirimkan ke WA Group kemudian mari kita awali pembelajaran PAI pada pagi hari ini dengan membaca doa dan membaca basmalah dan doa mau belajar bismillahirrahmanirrahim rabbi zidani ilma wa uzakani fahma ya Allah tambahkanlah kepada kuilmu dan berilah aku pemahaman yang baik baik anak-anak di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menghafal Al-Quran surat atin sudah hafal semua ya Alhamdulillah jadi tujuan pada pembelajaran hari ini adalah agar anak-anak mampu menulis Al-Quran surat atin dengan rapi dan benar karena ada sebuah ilustrasi Mas Banu merasa kesulitan dalam menulis Al-Quran atau Arab kita bantu ya agar Mas Banu bisa menulis Arab dengan rapi belajar menulis Al-Quran surat atin sebelum belajar menulis Al-Quran surat atin terlebih dahulu kita memahami karakter huruf hijaiyah ada dua karakter huruf hijaiyah yang pertama bisa disambung dimanapun disini sudah ada beberapa huruf yang bisa disambung dimanapun contoh disini huruf kof huruf asli ketika di awal di tengah di akhir ketika disambung bentuknya seperti ini kemudian huruf fa di awal di tengah di akhir ketika sambung seperti ini selanjutnya huruf kaf di awal di tengah di akhir kaka bentuknya seperti ini lanjut huruf lam li 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 kemudian ada huruf non mim ain bentuk di awal di tengah di akhir ini bentuk sambungnya dan masih banyak lagi kemudian karakter yang kedua adalah huruf-huruf yang hanya dapat bersambung di akhir yang pertama yaitu huruf wawu huruf asli ketika di awal tidak bisa bersambung dengan huruf berikutnya di tengah di akhir tidak bisa bersambung kemudian huruf ro di awal tidak bisa bersambung dengan huruf berikutnya di tengah di akhir tidak bisa bersambung selain huruf waw dan ro ada huruf zay huruf dal dan huruf zal berarti selain huruf lima itu adalah huruf-huruf yang bisa disambung dimanapun kemudian yang perlu diperhatikan dalam menulis Arab atau ayat Al-Quran yang pertama menulis ayat Al-Quran dimulai dari kanan ke kiri yang kedua telitilah harokat atau tanda baca fatah tegak atau rebah tulislah kalimat Al-Quran dengan pensil terlebih dahulu agar kita bisa membentuk tipis tebal tulisan selanjutnya jika menggunakan kertas bergaris maka beri jarak antara tulisan pertama dengan tulisan berikutnya agar apa agar tidak menumpu antara harokat dan huruf-hurufnya kalian belajar menulis Arab disini buku-kuru sudah menuliskan beberapa huruf hijaiyah disini anak-anak akan mengetahui bentuk huruf hijaiyah jadi huruf hijaiyah secara bentuk ada yang di atas garis alif ba ta fa ada juga yang harus melewati garis jim ha ho masih banyak lagi yang bisa melewati garis atau yang tidak melewati garis setelah ini kita akan berlatih menulis huruf hijaiyah dengan memperhatikan mana yang melewati garis dan mana yang tidak melewati garis kita akan menyambung huruf ba ta sa bersama-sama ba ba ta nah seperti ini anak-anak lafat ba ta sa ba ta sa ketika disambung tidak berubah hanya di akhirnya yang tetap panjang kemudian jim ha ho kita sambung ini bisa disambung dimanapun hanya bentuk awal dan tengah yang berubah dan yang akhir melewati garis kemudian saya beri contoh lagi wawu ain dal wawu melewati garis ain dal tidak wati niwaz zaitun kita tulis dulu satu ayat harokatnya nanti terakhir jangan lupa titiknya dituliskan dengan pelan-pelan kemudian waz zaitun pelan-pelan tidak usah terburu-buru kemudian teliti huruf yang melewati garis mana yang tidak melewati garis mana di ayat satu disitu ada wawu nun sebagian melewati garis ada wawu zai wawu dan nun setelah ini baru akan kita harokati menggunakan pen nanti ketika anak-anak di rumah bisa menggunakan pensil agar bisa mengatur tebal tipisnya tulisan waddi ni waddi ni waddi ni ya ayat satu sudah ayat dua menggunakan kertas bergaris maka menulis arab harus diberi jarak agar tidak tertumpuk di ayat dua tadi ada huruf wawu yang harus melewati garis huruf to tidak huruf wawu melewati garis kemudian huruf ro melewati garis selanjutnya huruf sin kemudian disambung dengan ya nun ya nun sinin nanti titiknya menyusul sama dengan ayat satu kita lengkapi dulu titik-titiknya baru kita harokati baik sekarang kita harokati tidak usah terburu-buru ya anak-anak nanti anak-anak ketika di rumah berlatih menulis menggunakan pensil biar bisa mengatur tebal tipisnya tulisan bagaimana anak-anak mudahkan menulis Al-Quran surat atin silahkan anak-anak praktekkan di rumah kemudian tulis Al-Quran surat atin ayat satu sampai empat kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan ke WA Group atau Google Classroom kesimpulannya dalam menulis Al-Quran atau huruf Arab harus memperhatikan beberapa ketemuan seperti menulis dari sebelah kanan ke kiri kemudian teliti harokatnya teliti huruf-hurufnya huruf mana yang melewati garis huruf mana yang tidak melewati garis kemudian huruf mana yang bersambung dan huruf mana yang tidak bisa bersambung anak-anak apakah anak-anak apa yang anak-anak pelajari hari ini anak-anak suka baik anak-anak jadi menulis Al-Quran atau ayat Al-Quran itu memang membutuhkan keterlatinan jadi anak-anak harus sungguh-sungguh dalam berlatih menulis Arab terima kasih kurang lebih yang mohon dimaafkan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati